Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini aku akan membagikan tutorial sederhana cara kita melihat identitas seseorang melalui domainnya Nah jadi cara ini terbilang bisa digunakan untuk melihat misalnya seseorang itu melakukan copy paste pada blog kita dan kita bisa mengetahui supaya supaya kita bisa mengapa memberitahu ya untuk menghapus artikel yang sudah di copy pastinya nah jadi caranya itu adalah kita gunakan wis ya wis ya tapi kalau teman-teman pengen tahu aja dimana dia hostingnya dimana dia melet membeli domainnya bisa juga Nah kita cari dulu di Google namanya wis ya wis jadi was itu kita lihat dulu pengertiannya voice adalah protokol query dari dan respon yang banyak digunakan untuk query basis data yang menyimpan datung guna pengguna terdaftar atau penerima sumber daya internet seperti nama domain blog IP atau sistem yang otonom Nah jadi itu voice ya Nah di sini banyak sekali jenis-jenis voice-nya website-website penyedianya us lockup dan website pandi hostinger dan lain sebagainya Nah kita coba satu aja ya sama juga sehasilnya semua itu juga voice.net nah misalnya kita ingin mencari tahu ya kan tahu misalnya sosial-sosial black.com jadi sosial black.com ini kita mau ketahui kita copy romainnya lalu kita klik disini kita pastikan disini setelah itu kita klik search nah nanti dia akan hilang aktifnya ya dan dia akan loading dan kita akan lihat di sini domainnya namanya sosial black.com registranya registranya di tukau nah ini ini dia menggunakan cloudflare ya dan lain sebagainya kenapa informasinya cuma ini ML phone nggak ada karena biasanya ini ada namanya hidden identity Nah jadi kalau hidden identity itu biasanya kita bisa menghiden apa namanya menghiden data-data kita jadi nggak tahu orang lain nah contohnya lain yang lainnya misalnya drama ICU.drama21.icu kita tetapkan sini lagi kita pastikan oh jangan ya nah kita pastikan sini kita setelah lagi siapa sih yang punya drama 21 ICU ini drama21.icu.com jadi punya saya bisa ya tapi enggak 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 terdaftar di webOSnya nah contoh lagi kita contoh misalnya kita carilah dulu animeindo.co ya animeindo.co koto kopi kita kopi linknya kemudian kita letakkan disini kita pastikan lagi kemudian kita klik search lagi nah data no data available menjadi seperti tiap kadang emang ini ada namanya hidden hidden gitu jadi nggak terbaca nanti video ini ada nih contohnya kita coba cari blog mantap blog mantapnya kita cari blog orang ya blog mantap blog mantap kalau blogspot biasanya nggak bisa ya nyaga host terlintasgaya.co blog mantap.com.com ya yang.comnya web mantap Oke siap coba kita coba sini lihat nah ini dia arti registra nah disini bisa kita lihat mantap.id pt art global Indonesia ini ini datanya juga dihiden ya ML dan phone jadi teman-teman semuanya yang pengen tahu gitu dan dia dimana letak letak registral domainnya atau hostingnya bisa melalui ini juga tapi kebanyakan mereka menghiden kenapa karena banyak orang usil atau spam spam yang membuat kontak mereka menjadi ya nah menjadi ini kacau gitu banyak kali pesan yang masuk Nah itulah cara melihat identitas orang lainnya dari domain.domain Oke teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih tetap stay di sini di Kujar TV bagikan kita bermanfaat ya inable bernambak 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 Terima kasih.